Saudara, ada sebuah kisah nyata tentang Michael Angelo, seorang pemahat kenamaan zaman dahulu Diceritakan pada suatu hari ia menemukan satu batu besar yang sebenarnya tidak menarik Akan tetapi ketika Michael Angelo melihat batu besar yang tidak menarik itu, nampaknya ia sangat bergirang Sehingga ia pun segera membawa pulang batu besar yang jelek itu ke rumahnya Dan sesampainya di rumah, sang pemahat kenamaan itu terus memandangi batu tadi sambil tersenyum-senyum Tingkah laku Michael Angelo ini menarik perhatian seseorang yang penasaran Melihat mengapa sang pemahat tampak begitu bahagia memandangi batu besar yang tidak menarik di depannya Orang itu kemudian bertanya kepada sang seniman Hey, kenapa kamu nampak begitu senang sekali memandangi batu besar yang tidak menarik seperti itu? Lalu Michael Angelo menjawab dengan semangat Ya ampun, tidakkah kamu melihat apa yang sedang aku lihat di sini? Coba perhatikan baik-baik Tidakkah kamu melihat bahwa ada seorang malaikat yang terperangkap di balik batu besar yang jelek ini? Dan aku akan segera mengeluarkannya dari situ Saudara, kisah ini sangat menarik sebab mengajarkan kita tentang memandang dengan cara pandang yang lain Salah satunya memandang dengan kasih Hal seperti itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita manusia yang adalah para pendosa ini Injil Matthew 9 ayat 12 mencatat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Jelas lewat perkataan ini Tuhan memiliki cara pandang yang membuka kesempatan Bagi para pendosa untuk diubahkan Sehingga Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi pengikutnya Hal yang berbeda kita temukan di dalam diri orang farisi yang menilai rendah orang Sehingga menutup kesempatan seorang pemungut cukai untuk menjadi saluran berkat Oleh karena itulah mereka mencibir tindakan Yesus yang menunjukkan persahabatan kepada para pendosa Saudara, cara pandang Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk perubahan ini Membuat saya semakin memahami perkataan Oscar Wilde Yang mengatakan bahwa setiap orang suci memiliki masa lalu Dan setiap pendosa memiliki masa depan Dan rasanya jika dibahasakan dengan bahasa Michael Angelo tadi Maka dalam perbuatan kasihnya seakan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita para pendosa ini Ada malaikat yang terperangkap di dalam dirimu Dan aku akan segera membebaskan malaikat itu agar hidup pun berubah jauh menjadi lebih baik Untuk itu saudara, mari kita berikan kesempatan Tuhan membentuk hidup kita Jangan merasa tidak ada kesempatan untuk sebuah perubahan Ingat, di mata Tuhan, engkau dan aku adalah pribadi yang berharga Kiranya dengan demikian, berkat Tuhan dipancarkan di dalam kehidupan kita Amin Jangan lupa like, share dan subscribe